Ini adalah kota Raja Silverwim. Sungguh luar biasa. Siaping menyelinap ke kota bawah laut dan segera menemukan bahwa aliran air telah lenyap. Itu telah diisolasi oleh formasi susunan yang membatasi. Tidak ada bedanya dengan kota manusia biasa. Ada juga bangunan batu di sekitarnya. Mereka didekorasi dengan indah, sederhana, dan megah. Ada arus kuda dan kereta yang tak ada habisnya. Itu ramai dan ramai, seperti ibu kota suatu negara. Namun, yang membuatnya merasa canggung adalah semua makhluk hidup di sini adalah setan. Ada setan ular, setan ikan, setan harimau, setan serigala, dan sebagainya. Ada berbagai macam ras yang aneh. Tampaknya tidak hanya setan ular yang muncul di kota, tetapi ada juga setan dari ras lain. Ayo pergi ke istana Raja Silverwim. Siaping tidak tertarik melanjutkan petualangannya di kota. Dia hanya ingin menemukan perbendaharaan Raja Wimperak dan menyapu bersihnya untuk menghasilkan banyak uang. Dia dengan santai berjalan di sekitar tempat itu dan menemukan banyak informasi. Salah satunya adalah mengenai lokasi spesifik istana Raja Wimperak. Itu di ujung kota. Ada istana termewah di sana, dan ada penjaga yang menjaganya. Orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan datang dalam jarak 5 km. Karena lokasi istana Raja Wimperak bukanlah sebuah rahasia, dia dengan mudah menemukannya. Astaga! Setelah berlari lebih dari satu jam, Siaping akhirnya tiba di istana Silverwim King. Keamanan sangat ketat. Siaping melihat sekeliling, sekitar 10 li jauhnya dari istana Raja Wimperak, banyak penjaga iblis ular segera muncul. Mereka berjaga setiap beberapa langkah dengan ekspresi serius di wajah mereka. Gangguan sekecil apapun akan terdeteksi oleh mereka. Dari waktu ke waktu, iblis alam Grandmaster akan muncul di tempat ini dan memindai sekeliling dengan kekuatan jiwa mereka. Bahkan jika seseorang ingin menyelinap masuk, mereka tidak akan bisa bersembunyi dari deteksi kekuatan jiwa iblis alam Grandmaster. Sayangnya, mutiara gaib Siaping memiliki segala macam kemampuan aneh. Itu benar-benar bisa menyembunyikan sosoknya. Tidak peduli seberapa waspadanya iblis alam Grandmaster ini, mereka tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Astaga! Siaping dengan mudah menyelinap ke istana Silver Wimking. Ada juga bangunan besar di istana. Ada ruang pertemuan, tempat latihan, taman, atau kebun herbal, del. Oh, ini aroma rumput bulan air. Segera, hidung Siaping sedikit bergerak. Dia mengaktifkan seni pelacakan 10 ribu mil. Ada berbagai macam aroma di udara, dan di antaranya adalah aroma rumput bulan air. Itu melayang dari jauh dan sangat kuat. Aku sudah mengetahuinya, istana Raja Wimperak pasti mempunyai rumput bulan air dalam jumlah besar. Siaping menjadi bersemangat. Kita harus tahu bahwa tempat dengan rumput bulan air paling banyak di seluruh danau bulan dingin bukanlah sudut dasar danau, melainkan istana Raja Wimperak. Ini karena Cold Moon Pool, yang membentang ribuan mil, berada di bawah yurisdiksi Silver Wimking. Rumput bulan air yang tumbuh di kolam dalam ini secara alami adalah milik Raja Wimperak. Banyak iblis juga memetik rumput bulan air dan mengirimkannya ke istana sebagai penghormatan kepada Raja Wimperak. Setelah berlari selama satu jam, Siaping melewati satu demi satu istana dan menghindari penjaga iblis ular yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya sampai di istana dengan aura rumput bulan air terpadat. Pelakat di atas istana memiliki tiga kata kuno tertulis di atasnya, gudang harta karun tersembunyi. Ini adalah bahasa ras iblis. Siaping tidak memahaminya, tetapi dia memiliki komunikator, sehingga dia dapat memindai dan menerjemahkannya kapan saja. Ini memang tempat ini. Siaping langsung gembira, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Ini karena pintu gudang harta karun tertutup rapat. Ada total delapan iblis Grandmaster dan lebih dari seratus iblis master bela diri yang menjaganya. Jika dia berani menerobos masuk, dia mungkin akan segera dipukuli hingga babak belur oleh iblis-iblis ini. Tunggu. Mata Siaping menunjukkan kilatan dingin. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk memasuki gudang harta karun sekarang. Lagi pula, bahkan dengan manik gaib di tubuhnya, membuka pintu gudang harta karun akan menyebabkan keributan. Jika dia ingin menerobos masuk secara diam-diam, dia harus menunggu. Ini karena pintu gudang harta karun tidak selalu tertutup. Jika ada harta karun yang dikirim ke gudang harta karun, para penjaga pasti akan membuka pintunya. Penantian ini berlangsung selama tiga hari tiga malam. Untungnya, Siaping telah menyimpan banyak makanan di cincin intersepatialnya. Itu cukup untuk dia makan selama setahun, jadi dia tidak perlu mencari makanan di tempat lain. Selanjutnya, ia memanfaatkan waktu ini untuk bermeditasi dan berkultivasi. Dia menyerap Yuan Ki langit dan bumi, menyempurnakan batu energi, dan mengkonsolidasikan budidaya bela dirinya. Buka pintu gudang harta karun dan kirimkan rumput bulan air. Saat ini, sekelompok penjaga iblis ular segera datang dari jauh. Mereka membawa kotak-kotak hitam berisi rumput bulan air, dan sekitarnya dipenuhi dengan Yuan Ki tipe air yang kaya. Dan ada tujuh atau delapan kotak seperti itu. Oh, sebenarnya ada delapan kotak water moon grass. Nampaknya panen tahun ini lumayan. Iblis Grandmaster mengangkat alisnya. Karena rumput bulan air adalah ramuan langka, maka rumput tersebut sangat keras terhadap lingkungan tempat ia tumbuh. Meskipun tumbuh sangat cepat, jumlahnya tidak banyak. Biasanya hanya tiga atau empat kotak yang diproduksi dalam setahun. Sekarang begitu banyak yang muncul sekaligus, ini sudah merupakan panen yang luar biasa. Haha, tentu saja, cuaca tahun ini tidak buruk. Selain itu, tindakan keras terhadap pencuri manusia yang keji ini cukup efektif. Kami juga telah melestarikan banyak rumput bulan air. Seorang komandan iblis ular tertawa terbahak-bahak. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Tapi berbicara sampai saat ini, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tetapi sesuatu yang besar terjadi baru-baru ini. Lebih dari selusin prajurit iblis langsung hancur. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Pada akhirnya, beberapa rumput bulan air di tepi danau dicuri. Tidak diragukan lagi, pastilah manusialah yang melakukannya. Mereka belum menyerah. Dia mengertakkan gigi. Tidak perlu khawatir tentang itu. Selama manusia itu berani datang lagi, kami akan berani menghancurkannya. Kami telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari di sekitar, tinggal menunggu dia jatuh cinta. Jika dia tidak datang, biarkan saja. Begitu dia melakukannya, itu akan menjadi kematiannya. Iblis Grandmaster mencibir, niat membunuhnya melonjak. Siaping, yang berdiri di samping, terdiam. Jaring yang tidak bisa dihindari. Kenapa dia tidak tahu? Dia berdiri di samping iblis-iblis ini sekarang, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Jika iblis-iblis ini mengetahui bahwa ada manusia yang berdiri di samping mereka, dan bahwa dia adalah pelaku di balik penghancuran sekelompok penjaga iblis ular, mereka pasti akan terkena serangan jantung karena ketakutan. Dengan bantuan tuanku, manusia itu secara alami akan ditangkap. Komandan iblis ular itu menyedotnya. Iblis Grandmaster berkata dengan acuh tak acuh, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Merupakan suatu kebajikan besar bahwa Anda dapat mengirim begitu banyak rumput bulan air ke sana. Jika raja mengetahui hal ini, dia pasti akan senang dan menghadiahimu dengan mahal. Terima kasih atas kata-kata baikmu, tuanku. Komandan iblis ular itu terkekeh. Iblis Grandmaster melambaikan tangannya, buka perbendaharaan dan kirimkan rumput bulan air ini. Baik tuanku. Lebih dari selusin setan ular berdiri dengan ekspresi serius. Mereka mengeluarkan kunci dari tubuh mereka dan segera membuka pintu perbendaharaan. Kemudian, mereka membawa kotak-kotak rumput bulan air ke dalamnya. Kesempatan bagus. 522. Dong. Setelah mengirimkan semua rumput bulan air, pintu perbendaharaan segera ditutup. Sekelompok penjaga setan ular dengan cepat pergi, tetapi tidak ada yang tahu bahwa siaping diam-diam memasuki tempat ini. Penjaga iblis ular ini masih dengan bodohnya berjaga di luar, tidak mengetahui bahwa pencuri yang sangat rakus, tercelah, dan tidak tahu malu telah menyelinap ke dalam perbendaharaan. Saya kaya, saya kaya, saya kaya kali ini. Setelah memasuki perbendaharaan ini, mata siaping tiba-tiba berbinar. Dia menemukan bahwa perbendaharaan ini sangat besar, dengan banyak ruangan besar, dan setiap ruangan berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Yang pertama adalah rumput bulan air, ada 40 hingga 50 kotak di tempat ini. Jika dilelang di dunia luar pasti akan menimbulkan keributan. Ini adalah ramuan yang sangat berharga. Dengan banyaknya rumput bulan air, dia tidak perlu khawatir tentang budidaya. Ambil, ambil semuanya. Tangan dan kaki siaping sangat cekatan, bergerak cepat. Bagaimanapun, tidak ada penjaga iblis yang memantau, dia memindahkan kotak rumput bulan air ke dalam cincin intersepatialnya. Hanya dalam beberapa menit, seluruh ruangan Water Moon Grace tersapu bersih olehnya. Aku ingin tahu harta apa lagi yang ada di ruangan lain. Setelah mengumpulkan semua rumput bulan air, siaping juga datang ke kamar kedua. Begitu dia memasuki ruangan ini, dia segera merasakan yuan ki langit dan bumi yang kaya, hampir mengembun menjadi suatu sat. Inti setan. Siaping segera mengenali isi ruangan ini. Kamar-kamar ini dipenuhi dengan demon nuklei. Demon nuklei ditumpuk di ruangan ini seperti gunung kecil. Bahkan jika dia tidak bisa memurnikan begitu banyak demon nuklei, dia masih bisa menjualnya. Lagipula, manusia dan iblis juga melakukan transaksi, dan iblis juga berharap mendapatkan banyak inti iblis. Manusia dapat menggunakan demon nuklei untuk membeli berbagai jenis ramuan dan mineral langka. Dapat dikatakan bahwa nilai inti iblis tersebut tidak kalah dengan batu energi manapun. Seperti yang diharapkan dari harta karun Raja Naga Banjir Perak, ada terlalu banyak barang berharga. Siaping sangat emosional, dan tanpa ragu-ragu, dia juga mengumpulkan semua demon nuklei di ruangan ini dan memasukkannya ke dalam cincin intersepatialnya. Dia juga terus bergerak maju, ruang ketiga, ruang keempat, dan pada saat yang sama, dia menemukan banyak ramuan dan mineral berharga, yang masing-masing sangat berharga. Jika dikalahkan, itu akan cukup membuat banyak prajurit iri. Kaya, sangat kaya. Siaping mengepalkan tangannya. Namun, hal ini sudah diduga. Silver Wim King adalah salah satu dari 72 raja iblis, dan dia memerintah wilayah perairan yang terbentang ribuan mil. Ada harta karun dan ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini. Bahkan jika Raja Wim Perak menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk budidayanya sendiri, bahkan jika dia hanya meninggalkan sebagian, itu masih cukup untuk membuat seorang petani biasa menjadi sangat kaya. Belum lagi yang lainnya, harta karun yang baru saja ditemukan Siaping bernilai setidaknya 500 miliar koin federal. Siaping tidak dapat membayangkan bahwa bandit pengejar angin dan geng pelanggar hukum, dua organisasi besar dunia bawah tanah, telah berada di hutan belantara barat selama lebih dari 10 tahun. Mereka selama ini hidup hemat, namun harta yang mereka tinggalkan hanya bernilai 180 miliar. Namun sekarang, perbendaharaan Raja Wim Perak saja sudah bernilai 500 miliar koin federal. 500 miliar koin federal, konsep macam apa itu? Bahkan seorang ahli di puncak alam Grandmaster tidak akan dapat mengumpulkan begitu banyak kekayaan jika dia tidak makan atau minum selama lebih dari 100 tahun tanpa pertemuan yang tidak disengaja. Ini adalah angka astronomi. Jika jumlah ini digunakan untuk memberi hadiah pada kepala seseorang, selain Raja, semua orang pasti akan mati. Dengan jumlah uang ini, seseorang dapat membeli peralatan yang lebih kuat dan sumber daya budidaya yang lebih berharga. Seseorang dapat sepenuhnya mendominasi seluruh dunia manusia dan makan sebanyak yang mereka mau. Toko manapun akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat, dan Anda dapat masuk dan keluar dari saluran VIP manapun sesuka hati. Ada berbagai macam hak istimewa, dan Anda dapat meminjam uang dari bank sesuka hati. Ini adalah kekuatan kekayaan yang mengerikan sampai batas tertentu. Meskipun sebagian orang mengatakan bahwa uang tidak maha kuasa, terkadang uang dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Milikku, semuanya milikku. Siaping merasa darahnya mendidih. Ini lebih dari sekedar rejeki nomplok. Rasanya seperti kue yang jatuh dari langit. Ibarat orang miskin yang tiba-tiba mendapat warisan orang terkaya di dunia. Itu benar-benar menantang surga. Tidak banyak hal baik seperti itu di dunia. Bahkan jika dia memenangkan loteri 5 juta, dia membutuhkan waktu 273 tahun untuk mendapatkan uang tersebut jika dia menang sekali sehari. Suara mendesing. Suara mendesing. Siaping bergerak sangat cepat dan memindahkan semua harta karun ini ke dalam space ring. Namun setelah memindahkan sebagian kecil, ia menemukan bahwa 2000 meter kubik ruang di dalam ring sudah penuh. Bahkan jika dia ingin memasukkannya ke dalam, itu tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Siaping membuat keputusan cepat, sistem, belanjakan 5 juta poin kebencian untuk diperluas sebanyak 5000 meter kubik. Dia sekarang memiliki total 20 juta poin kebencian pada dirinya. Menghabiskan 5 juta poin kebencian bukanlah apa-apa. Selama dia bisa memindahkan semua harta karun ke sini, semuanya sepadan. Ini adalah investasi. Ya, tuan rumah, kata sistem. Dengan suara gemuruh, ruang di dalam space ring segera meluas, volumenya bertambah 2 atau 3 kali lipat, dan ruang di dalamnya menjadi jauh lebih luas. Bahkan jika semua harta karun di sini dipindahkan ke space ring, tidak akan ada masalah sama sekali. Setengah jam kemudian, semua harta karun di sini dipindahkan. Seluruh gudang harta karun kosong, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Itu lebih bersih dari wajahnya, seperti belalang yang lewat. Dan space ring juga dipenuhi dengan segala jenis harta karun. Hmm, sepertinya ada gudang harta karun rahasia di sini. Setelah membersihkan harta karun di ruangan sekitarnya, siaping dengan hati-hati mengamati sekeliling dan segera menemukan bahwa ada ruang rahasia di bagian terdalam. Pintu ruangan ini tertutup rapat, dan terlihat berbeda dengan ruangan lainnya. Dia segera tahu bahwa harta karun di ruangan ini sungguh luar biasa. Jika tidak, tidak akan pernah ada pintu yang dipasang di gudang harta karun dan dijaga ketat. Bahkan bisa dikatakan harta karun yang terdapat di ruangan ini mungkin berkali-kali lipat lebih berharga dari harta yang baru saja diperolehnya. Ini adalah harta rahasia sebenarnya dari Raja Naga Banjir Perak. Saat siaping ingin mendekati dan mengamati pintu gudang harta karun rahasia untuk melihat apakah itu bisa dibuka, tiba-tiba, gudang harta karun rahasia sepertinya merasakan sesuatu, dan energi misterius menyapu. Boom gelombang-gelombang. Segera, seluruh gudang harta karun bergetar, dan pada saat yang sama, alarm berdengung di picu. Itu menghancurkan bumi dan menyebar hingga radius 10 km, dan siapapun dapat mendengarnya. 523. Apa yang sedang terjadi? Apakah alarm gudang harta karun berbunyi? Salah satu penjaga iblis ular yang berjaga di luar gudang harta karun terkejut. Ia belum pernah mendengar alarm seperti itu selama bertahun-tahun, jadi ia sedikit tercengang ketika mendengarnya. Bagaimanapun, reputasi Silver Wim King ada di sana. Siapa yang berani mencuri dari gudang harta karun? Tidak mungkin, mungkinkah itu hanya ilusi? Benar, siapa yang berani mencuri dari gudang harta karun? Mereka pasti lelah hidup. Lagi pula, kita semua berjaga-jaga dengan ketat. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang masuk. Siapa yang bisa memasuki gudang harta karun? Saya kira sistem alarm gudang harta karun rusak. Lagi pula, sudah bertahun-tahun tidak digunakan dan belum diperbaiki. Banyak setan ular yang sangat santai dan tidak terlihat gugup sama sekali. Mereka mengira bahwa alarm tersebut mungkin merupakan alarm palsu dan tidak mungkin ada orang yang memasuki gudang harta karun untuk mencuri. Hentikan omong kosong itu. Masuklah dan lihatlah. Setan Grandmaster memberi perintah dengan suara yang dalam. Ya, Tuhan. Segera, beberapa setan ular maju dan membuka pintu gudang harta karun. Sekelompok penjaga iblis ular masuk dalam barisan. Ekspresi mereka awalnya sangat santai, tapi setelah memasuki gudang harta karun dan melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua tercengang. Astaga, apa yang terjadi? Setan ular tercengang. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu seharusnya merupakan kumpulan harta karun yang mempesona yang menumpuk di gudang harta karun. Tapi sekarang sudah bersih dan licin. Tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Sangat bersih sehingga lantainya licin, dan orang bahkan bisa melihat bayangannya sendiri di sana. Itu telah dicuri. Semua harta karun telah dicuri. Tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Setan ular berteriak. Ia ketakutan setengah mati. Wajahnya berubah menjadi hijau, dan tubuhnya gemetar seperti saringan. Tidak dapat dibayangkan betapa marahnya Raja Wimperak jika dia mengetahui hal ini. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Silver Wimking adalah orang yang rakus. Ia terkenal karena keserakahannya. Jika ia mengetahui bahwa semua harta karun di gudang harta karunnya telah dicuri oleh pencurita dikenal, ia mungkin akan menjadi gila. Tidak mungkin, bagaimana dia mencurinya. Kami jelas-jelas dalam keadaan siaga tinggi, dan tidak ada seekor lalat pun yang masuk ke dalam perbendaharaan. Bagaimana pencuri kecil itu melakukannya? Iblis ular tidak dapat mempercayainya. Ada beberapa monster Grandmaster dan sekelompok monster master bela diri di pihak mereka. Masing-masing dari mereka jeli dan waspada. Kecuali seorang raja datang, tidak ada yang bisa luput dari pandangan mereka. Tapi sekarang, seseorang benar-benar telah melakukan hal seperti itu, diam-diam melewati garis pertahanan mereka, dengan mudah memasuki perbendaharaan, dan mencuri semua harta karun di sini. Perilaku seperti ini terlalu berlebihan. Iya, itu tidak mungkin. Setan ular lainnya juga berteriak, kamu harus tahu bahwa ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di sini, cukup untuk memenuhi beberapa ruangan besar. Beratnya lebih dari 10 ton dan ukurannya sangat besar. Benar, siapa yang bisa mencuri semua harta karun ini begitu cepat? Bahkan jika dia berhasil mencuri semua harta karun ini, metode apa yang digunakan pencuri itu untuk memindahkannya? Ini menunjukkan banyak hal yang meragukan. Benar, mustahil memindahkan begitu banyak harta tanpa menimbulkan suara apapun. Hampir memosongkan seluruh perbendaharaan, tapi tidak ada satu suara pun yang keluar. Yang terpenting, hanya ada satu pintu masuk ke seluruh perbendaharaan. Jika dia ingin pergi, dia harus melewati tempat yang kita jaga. Masalahnya, kami tidak melihat adanya pergerakan. Ini terlalu aneh. Satu demi satu, setan ular itu berteriak. Wajah mereka semua menunjukkan ekspresi seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Sekalipun mereka memutar otak, mereka tidak dapat memikirkan cara apapun untuk melakukan hal seperti itu. Memindahkan lebih dari 10 ton harta karun saja sudah merupakan sebuah fantasi. Selanjutnya, hal itu dilakukan secara diam-diam, di bawah pengawasan sekelompok monster Grandmaster. Diam! Iblis tingkat Grandmaster berteriak, segera periksa apakah ada sesuatu yang hilang di gudang harta karun rahasia. Jika semua yang ada di perbendaharaan rahasia hilang, kita tidak akan bisa menjaga pikiran kita. Ia meraung dengan marah, dan bahkan ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Apa? Mendengar hal tersebut, kelompok setan ular ketakutan setengah mati. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka langsung memasuki bagian dalam perbendaharaan. Tetapi ketika mereka sampai di tempat itu, mereka semua menghela nafas lega karena susunan perbendaharaan rahasia yang membatasi tidak dihancurkan. Dengan kata lain, pencuri keji itu tidak memasuki perbendaharaan rahasia. Segalanya masih bisa diselamatkan. Bagus sekali, perbendaharaan rahasia tidak rusak sama sekali. Seekor monster menghela nafas lega. Monster Grandmaster itu mengepalkan tinjunya. Mungkin karena pencurinya tidak tahu seberapa kuat perbendaharaan rahasia itu. Yang mulia telah memasang barisan pembatas misterius di sekitarnya. Setiap musuh yang mendekat akan segera membunyikan alarm. Itu sebabnya seluruh perbendaharaan terguncang. Berdasarkan beberapa petunjuk, dia menyimpulkan banyak informasi. Namun, ekspresi monster lain tidak bisa rileks. Karena jika pencuri itu tidak membuat alarm perbendaharaan rahasia, bukankah itu berarti meskipun pencuri itu memindahkan semua harta di dalam perbendaharaan, mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Mereka bergidik hanya dengan memikirkannya. Masalah ini terlalu penting. Tidak bisa disembunyikan sama sekali. Monster Grandmaster segera berkata, kita harus segera memberi tahu yang mulia dan biarkan dia menanganinya. Benar. Banyak monster mengangguk. Harta di seluruh perbendaharaan telah dipindahkan tanpa suara. Bahkan perbendaharaan rahasianya hampir hancur. Masalah ini terlalu serius. Mereka hanya bisa memberi tahu Silverwim King. Keluarkan perintah pada saat yang sama. Monster Grandmaster buru-buru berkata, segel seluruh kota segera. Hentikan monster manapun yang masuk atau keluar. Pencuri itu mencuri begitu banyak harta. Dia pasti tidak akan meninggalkan kota Silverwim kita secepat ini. Jangan berpikir bahwa kamu bisa meninggalkan kota Silverwim dengan mudah setelah mencuri harta karun itu. Bahkan jika dia telah mengambil barang-barang kita, dia harus memuntahkannya. Tidak peduli siapa dia, dia harus mati jika dia berani berperilaku kejam di kota Silverwim kita. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan memancarkan aura pembunuh. Ya, Tuhan. Mendengar perintah tersebut, kelompok setan ular itu bergerak cepat. Beberapa pergi untuk memberi tahu Silverwim King. Beberapa pergi untuk memberi tahu tentara agar menutup seluruh kota dan menangkap karakter mencurigakan. Ada juga beberapa yang tetap berada di lokasi kejadian untuk melihat apakah masih ada petunjuk yang tersisa. Ini seperti menusuk sarang lebah. Siaping, yang menggunakan mutiara tak terlihat untuk menyembunyikan dirinya, mengusap dagunya. Awalnya, dia ingin meninggalkan kota Silverwim secara diam-diam. Tapi sekarang, hal itu sepertinya mustahil. Bahkan Silverwim King akan khawatir dengan masalah ini. Memikirkan hal ini, dia segera meninggalkan perbendaharaan untuk mencegah dirinya terkunci di dalam. Begitu Raja Wimperak datang, dia tidak yakin apakah Raja Wimperak akan mampu menemukan keberadaan mutiara tak terlihat. Aku akan memasuki lingkaran spasial terlebih dahulu. Dengan cara ini, bahkan Raja Wimperak pun tidak akan bisa mengetahui keberadaanku. Setelah keluar dari perbendaharaan, siaping memutuskan untuk memasuki lingkaran spasial. Begitu dia memasuki lingkaran spasial, bahkan seorang raja pun tidak akan bisa mendeteksi auranya. Ledakan Gelombang 524 Gemuru Gelombang-gelombang-gelombang Di langit, ada seekor naga banjir. Panjang tubuhnya 3 hingga 400 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisi perak. Sepertinya itu terbuat dari merkuri. Bahkan bom nuklir pun tidak akan mampu menimbulkan kerusakan apapun pada tubuhnya. Ia memiliki sepasang cakar yang sangat tajam yang dapat menembus hampir semua hal di dunia. Saat ia membuka mulutnya, ia bisa mengeluarkan nafas naga. Kekuatannya tidak kalah dengan meriam energi apapun, dan bisa langsung menghancurkan gunung kecil hingga berkeping-keping. Saat ia terbang, ia melingkari awan gelap dan kilat. Udara bergetar, dan seluruh tanah bergetar. Beberapa kerikil bahkan dihancurkan menjadi bubuk. Seolah-olah dewa telah turun. Sekelompok setan di tanah semuanya gemetar. Saking ketakutannya, mereka bersujud di tanah, tidak berani melihatnya secara langsung. Itu adalah penguasa ribuan mil danau bulan dingin, salah satu dari 72 raja iblis, raja naga banjir perak. Gemuru Gelombang Dalam sekejap, ia turun ke tanah dan berubah menjadi manusia. Ada tanduk di kepalanya, dan dia tampak seperti pria paruh baya biasa. Ia mengenakan jubah naga. Ia berjalan dengan langkah megah dan tatapan bermartabat di matanya. Ia sampai ke sisi banyak penjaga iblis. Apa yang sedang terjadi? Raja naga banjir perak menekan kemarahan di dalam hatinya dan menatap iblis-iblis itu. Kamu bilang gudang harta karunku dirampok, dan semua harta di dalamnya dicuri. Apakah ini benar? Ia, itu benar. Semua yang kami katakan adalah benar. Sekelompok setan ketakutan dan menganggup berulang kali. Bajingan Raja naga banjir perak meraung, dasar orang tak berguna yang tidak berguna. Aku memintamu untuk menjaga gudang harta karun, jangan mengabaikan tugasmu. Ada begitu banyak penjaga di sini, tapi tak satupun dari mereka memperhatikan apapun. Untuk apa aku membutuhkan sampah sepertimu? Ia sangat marah. Siapapun pasti akan marah jika rumahnya dirampok. Terlebih lagi, Raja naga banjir perak terkenal sangat menghargai uang seperti halnya nyawanya. Dikatakan bahwa dia memiliki jejak garis keturunan naga sejati dan mewarisi sifat serakah dari ras naga. Baginda, ampuni kami, selamatkan kami. Sekelompok setan berlutut di tanah dan terus bersujud. Raja naga banjir perak melambaikan tangannya dan berjalan masuk dengan langkah besar. Wajahnya langsung berubah menjadi hijau, dan sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa henti. F. Chuck, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa di perbendaharaan. Itu sangat bersih bahkan lebih bersih daripada perusahaan pembersih. Ia sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Ia menjadi marah. Kunci seluruh kota. Segera kunci seluruh kota. Kirimkan satu juta tentara untuk menangkap pencuri kecil tercelah itu. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Raja ini tidak peduli kemana dia melarikan diri, tidak peduli kemampuan apa yang dia miliki, dan tidak peduli latar belakang apa yang dia miliki. Selama aku menangkapnya, aku akan segera mencabik-cabiknya. Untuk berani mencuri harta raja ini, dia pasti bosan hidup. Raungan Silver Wim King terdengar dari jarak puluhan kilometer. Bahkan tanah pun terguncang hingga muncul retakan yang memanjang hingga beberapa kilometer. Sejak kapan sarang Raja Wim Perak menjadi begitu compang kemping sehingga seorang pencuri kecil benar-benar masuk dan bahkan mencuri semua harta karunnya, mengklaimnya sebagai miliknya. Jika mereka tidak menangkap pencuri terkutuk itu dan mencabik-cabiknya, Raja Wim Perak mungkin akan menjadi bahan tertawaan 72 Raja Iblis jika kabar ini tersiar. Iya. Sekelompok setan mengangguk. Mereka juga kaget. Mereka tidak tahu sudah berapa tahun berlalu, tapi mereka belum pernah melihat Raja Wim Perak begitu marah. Kemarahan seperti ini akan mengguncang perairan dalam jarak ribuan kilometer. Luar biasa. Xia Ping, yang bersembunyi di kedalaman cincin spasial, juga merasakan aura seperti jurang dari Silver Wim King. Raja Wim Perak ini mungkin adalah Raja Iblis yang terkenal bahkan di antara 72 Raja Iblis. Kekuatannya sungguh tak terduga. Jika dia terus berada di tempatnya, bahkan dengan mutiara gaib, dia mungkin ditemukan oleh Raja Wim Perak. Saat itu, dia akan mendapat masalah besar. So, so, so. Mendengar perintah ini, seluruh kota Silver Wim terguncang. Tentara Iblis yang tak terhitung jumlahnya dimobilisasi, dan mereka mengunci seluruh kota, mengelilinginya begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa keluar. Bahkan ada pasukan tentara yang pergi dari rumah ke rumah di kota untuk mencari pencuri tersebut. Mereka bertekad untuk menangkap pencuri itu dan mendapatkan kembali semua harta curiannya. Seluruh kota dipenuhi dengan suasana tegang, dingin, dan mematikan. Tentara Iblis lapis baja yang memegang tombak sering muncul di jalanan. Mereka menatap tajam ke arah orang yang lewat, seolah-olah mereka sedang berusaha mencari petunjuk untuk menangkap pencuri itu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Silverwim King mengunci seluruh kota karena marah? Apakah kamu tidak tahu? Istana Raja Silverwim dirampok. Dikatakan bahwa seluruh perbendaharaan dikosongkan oleh pencuri, tidak meninggalkan apapun. Akibatnya, Raja Wimperak marah dan mengunci seluruh kota untuk menangkap pencuri itu. Tidak mungkin. Pencuri mana yang berani? Apakah dia lelah hidup? Dia bahkan berani mengirim bawahannya ke Istana Raja Wimperak. Apakah ada sesuatu yang pencuri tidak berani lakukan? Singkatnya, Raja Wimperak telah mengeluarkan perintah buronan. Selama siapapun dapat menangkap pencuri yang mencuri harta karun dari istana atau memberikan petunjuk yang efektif, mereka akan diberi hadiah yang mahal. Sebenarnya ada hal yang bagus. Jika saya bisa menangkap pencuri itu, saya akan kaya. Saat ini, semua iblis di kota sedang berada dalam hirup pikuk. Mereka semua melolong, ingin menangkap pencuri dan mendapatkan hadiahnya. Dengan hadiah ini, saya tidak perlu mengkhawatirkan hidup saya selama 10 tahun ke depan. Di kota, banyak setan yang mendiskusikan masalah ini di jalanan dan gang. Karena masalah ini terlalu besar. Selama ribuan tahun terakhir, tidak ada hal besar yang terjadi di Silverwim City. Lagi pula, dengan reputasi Silverwim King, siapa yang berani bertindak gegabuh? Saat Raja Iblis marah, mayat akan melayang ribuan mil. Selama seseorang masih waras, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di Silverwim City. Tapi sekarang, seseorang telah datang dan bahkan mencuri semua harta karun Raja Wimperak. Ini tidak ada bedanya dengan mencabut kumis naga. Beberapa iblis bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika pencuri itu ditangkap oleh Raja Wimperak. Mungkin kematian pun merupakan harapan yang luar biasa. Ini akan merepotkan. Siaping bersembunyi di cincin interspatial dan mengusap dagunya. Dia melihat seluruh kota telah dikunci. Itu sangat ketat sehingga setetes air pun tidak bisa bocor. Tidak ada yang bisa melewati gerbang kota. Tentara iblis dan jenderal iblis muncul satu demi satu. Ini adalah kekuatan tempur yang bisa menghancurkan suatu negara. Manusia manapun mungkin akan gemetar ketakutan saat melihat ini. Selama gerbangnya tidak dibuka, tidak ada iblis yang bisa keluar. Jika ada yang berani memaksa masuk, mereka akan segera mendatangkan murka Raja Wimperak. Tentu saja, jika Siaping terus bersembunyi di tempat ini selama beberapa bulan lagi, seluruh kota Silverwim tidak akan bisa bertahan selama itu. Bagaimanapun, ini adalah kota perdagangan dengan banyak bisnis. Jika ditutup selama beberapa bulan, itu akan runtuh terlebih dahulu. Itu tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Namun, Siaping masih ingin berpartisipasi dalam turnamen para jenius. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Waktu sangat berharga baginya, dia tidak seharusnya menyianyikannya. 525. Pada saat itu, di aula utama istana Raja Wimperak, selembar kertas putih ditempelkan pada sebuah pelakat. Itu muncul secara diam-diam. Segera, para penjaga iblis di sekitarnya menemukan anomali ini. Mereka semua terkejut dan segera memberitahu komandan iblis lainnya, termasuk Raja Wimperak. Seketika, semua komandan dan penjaga di istana, termasuk Raja Wimperak, tiba. Apa yang tertulis di situ? Ekspresi Silver Wimking muram saat dia menatap selembar kertas putih. Ada banyak kata yang tertulis di sana, tapi dia tidak tahu apa yang tertulis di sana karena itu bukan bahasa iblis. Setan-setan lainnya juga tercengang. Mereka bertukar pandang. Semuanya buta huruf. Yang mulia, ini adalah bahasa manusia. Setan yang mahir dalam bahasa manusia berdiri dan berkata, ada tertulis di sana. Saya mendengar bahwa Raja Wim kaya dan memiliki segundung harta yang tak ternilai harganya. Saya mendambakannya. Malam ini tengah malam, saya akan datang mengambilnya di bulan. Mohon maafkan saya, yang mulia. Omong kosong. Setan yang kasar berteriak. Kamu sangat sopan. Apa yang kamu bicarakan? Setan-setan lainnya juga bingung. Mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Sederhananya, pencuri manusia itu mendengar bahwa yang mulia kaya dan setiap harta tak ternilai harganya. Dia sedikit iri, jadi dia berencana mencurinya malam ini di tengah malam. Setan itu menjelaskan. Sial. Setelah mendengar itu, semua iblis yang hadir tercengang. Pencuri macam apa ini? Dia ingin mencurinya setelah mendengar bahwa yang mulia kaya dan memiliki banyak harta. Alasan omong kosong macam apa itu? Meskipun mudah untuk dirampok karena seseorang kaya, mereka tidak bisa mencuri dari yang mulia. Apakah dia memiliki keinginan mati untuk mencuri harta salah satu dari 72 Raja Iblis? B. Asteris Jingan. Setelah mendengar itu, hidung Raja Wimperak menjadi bengkok karena marah. Asap keluar dari kepalanya. Dengan keras, dia membanting telapak tangannya ke tanah, segera menciptakan kawah besar. Kaca, kaca, tanah retak. Gelombang kejut bahkan membuat iblis di sekitarnya terbang, menyebabkan mereka batuk darah di tempat. Tidak perlu disebutkan betapa marahnya dia sekarang. Manusia sialan ini terlalu kurang ajar. Dia sebenarnya ingin mencuri dari perbendaharaan setelah mendengar bahwa Raja Wimperak itu kaya raya. Untuk apa dia mengambil Silver Wimking? Apakah itu ATM manusia? Selain itu, itu tidak memerlukan kata Sandi. Jika ada yang ingin menjadi kaya, mereka bisa datang ke perbendaharaan Raja Naga Wimperak untuk mencuri barang. Jika masalah ini tersebar, kota Naga Wimperak mungkin akan menjadi tempat wisata bagi pencuri manusia. Bahkan pencuri dari klan iblis akan datang karena ketenarannya. Pada saat itu, bahkan tisu toilet di Istana Raja Wimperak mungkin akan dicuri. Memintanya untuk memaafkannya. Maafkan pantatku. Siapa yang akan memaafkan pencuri setelah sebagian besar hartanya dicuri? Sudah merupakan kebajikan untuk tidak memotong-motong pencuri terkutuk itu menjadi delapan bagian atau memotong-motong tubuhnya. Terlalu sombong. Setan Grandmaster mengutup, pencuri mana yang tidak tertutup, takut ketahuan orang lain. Tapi manusia ini berbeda. Dia takut orang lain tidak akan menemukannya. Kapan pencuri menjadi begitu sombong? Mereka mulai mencuri barang di siang hari bolong. Apakah manusia bajingan itu memandang rendah kita para monster? Apa dia mengira kita bodoh dan kaya? Ia juga sangat marah, mengira ia dipandang rendah oleh manusia. Dia memang sombong. Tidak ada kejahatan di matanya. Iblis Grandmaster lainnya memamerkan giginya. Manusia itu bahkan memberitahu kami waktu dan lokasinya, mengatakan bahwa dia akan datang untuk mencuri pada tengah malam-malam ini. Jika dia tidak sombong, siapa yang sombong? Dia sama sekali tidak memandang kita sebagai monster. Dia mengira kota naga banjir perak kita adalah halaman belakang rumahnya, tempat dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Banyak monster yang gempar dan dipenuhi amarah. Mereka belum pernah melihat pencuri sombong seperti itu seumur hidup mereka. Dia tidak hanya datang untuk mencuri barang, dia bahkan memberitahu mereka waktu dan lokasinya. Jelas sekali dia akan mencuri sesuatu malam ini. Jika barang-barang mereka masih dicuri oleh manusia itu, seluruh kota naga banjir perak akan menjadi bahan tertawaan klan iblis. Terlebih lagi, itu akan menjadi keburukan yang akan berlangsung selama 10.000 tahun. Kapan kertas putih ini muncul? Kenapa itu ditempel di papan nama istana oleh manusia itu? Apakah Anda penjaga tumbuh besar dengan makan kotoran? Mengapa tidak ada di antara kalian yang menemukan manusia sebesar itu? Setan Grandmaster meraung, merasa sangat tidak puas. Ia merasa hal konyol seperti itu seharusnya tidak terjadi. Manusia sebesar itu menyematkan kertas putih di papan nama. Para penjaga iblis itu seharusnya menemukannya. Tuan Komandan, kertas putih ini muncul tanpa suara. Itu benar. Bahkan jika kita ingin menyelidikinya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Manusia itu bahkan tidak meninggalkan jejak baunya. Bajingan itu sangat licik. Dia muncul dan menghilang begitu saja tanpa diduga. Kelompok penjaga iblis merasa bahwa mereka tidak bersalah. Manusia adalah pencuri saleh yang diam-diam mencuri lebih dari separuh perbendaharaan raja. Mereka hanyalah karakter kelas tiga. Bagaimana mungkin mereka bisa menangkap manusia itu? Setan-setan lain juga merasa bahwa hal itu dapat dimengerti. Sebelumnya, ketika perbendaharaan menghilang, para penjaga iblis itu juga tidak tahu apa yang terjadi. Jika bukan karena alarm, mereka mungkin tidak akan tahu bahwa barang-barang di perbendaharaan telah hilang. Bisa dibayangkan manusia benar-benar memperlakukan istana seperti saringan. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Namun, tidak ada iblis yang dapat mengetahui keberadaan manusia tersebut. Jika bukan karena kertas putihnya, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa pencurinya adalah manusia. Memikirkan hal ini, mereka merasa lebih sedih. Penyesatan. Semua ini adalah penyesatan. Iblis Grandmaster memarahi, kalian semua telah gagal dalam tugas kalian. Kalian semua akan diisolasi dan diselidiki. Kalian akan diturunkan tiga peringkat. Kalian harus menebus kejahatan kalian. Itu memberikan serangkaian hukuman. Ia, Tuan Komandan, kelompok setan tidak berani membantah. Mereka sudah beruntung bisa selamat dari kesalahan besar tersebut. Penurunan pangkat sebanyak tiga peringkat sudah merupakan sebuah hadiah. Jika manusia itu ingin mencuri, biarkan dia datang. Raja Perakwim raung. Ia mengepalkan tinjunya dan sangat marah. Bukankah dia sombong? Bukankah dia tidak mempunyai setan di matanya? Ia bahkan membeberkan waktu dan lokasinya. Apakah dia mencoba mencuri hartaku? Segera beritahu ketiga pasukan. Kirim pasukan dalam jumlah besar dan tutup seluruh istana. Bahkan seekor lalat yang terbang masuk akan dimintai pertanggung jawaban. Semuanya akan dieksekusi. Raja ini ingin melihat bagaimana manusia terkutuk itu bisa memasuki istanaku dan mencuri harta raja ini di siang hari bolong. Itu sangat marah. Ia bersumpah untuk menangkap manusia terkutuk itu. Ia yang mulia. Sekelompok setan menundukkan kepala dan menerima perintah tersebut. Satu per satu perintah dikirim dari istana. Segera, lebih dari separuh tentara iblis dimobilisasi. Mereka mengepung seluruh istana. Ada tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar. Bahkan ada tentara iblis di setiap sudut. Tidak ada titik buta. Dapat dikatakan bahwa dari manapun manusia pencuri terkutuk itu muncul, mereka akan segera menemukannya. Sebentar lagi, sudah tengah malam. Pada saat ini, seluruh istana, ratusan Grandmaster Iblis, ratusan ribu tentara iblis, dan Raja Wimperak sedang menunggu di istana. Mereka siap berperang dan dipenuhi dengan niat membunuh. 526. Tengah malam. Banyak setan sedang menunggu di istana. Saraf mereka tegang, dan mereka akan segera mengambil tindakan jika ada tanda-tanda masalah sekecil apapun. Mereka takut akan melewatkan gerakan apapun dan membiarkan pencuri manusia menyelinap masuk. Pada akhirnya, mereka semua melebarkan mata. Mata mereka merah, bahkan ada yang juling. Mereka sangat kelelahan. Namun saat sudah tengah malam, manusia pencuri yang meninggalkan pesan tersebut masih belum juga muncul. Tidak ada pergerakan di seluruh istana. Suasana hening, seolah tidak terjadi apa-apa. Satu jam berlalu, dua jam, tiga jam, akhirnya, beberapa setan tidak tahan lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pencuri manusia belum datang? Apakah dia salah menentukan waktu? Salah A asteris S. Aku baru saja membaca catatan itu puluhan kali. Tidak salah. Ini tengah malam. Tapi kenapa manusianya belum datang? Tidak ada gerakan sama sekali. Itu sangat membosankan. Beberapa lalat baru saja terbang, dan kami memakan semuanya. Tidak diragukan lagi, manusia pasti takut. Mengetahui pasukan kita ada di sini, dia pasti sangat ketakutan. Dia tidak akan berani muncul. Dia bukan idiot. Tidak mungkin. Dia dengan jelas mengirimkan surat tantangan dan mengatakan bahwa dia akan datang untuk mencuri. Dia begitu sombong seolah-olah dia adalah surga. Sekarang dia melihat kita memiliki nomornya, dia tidak berani datang. Dia sangat pengecut, namun dia berani menjadi pencuri. Huff, semua manusia adalah bandit pengecut. Masing-masing dari mereka tidak kompeten. Bagaimana mereka bisa berani dan pandai bertarung seperti kita para iblis. Begitu kita mengatur formasi, dia akan ketakutan setengah mati. Banyak setan mencibir. Mereka semua mengira manusia itu hanya mengatakannya. Melihat formasi mereka, dia sudah lama merasa takut setengah mati. Beberapa iblis menghela nafas lega. Untunglah manusia pencuri itu tidak datang. Kalau tidak, jika harta mereka dicuri di depan semua orang, mereka akan malu. Itu adalah tamparan di wajah Raja Wimperak. Huff, manusia pengecut. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Silver Wimking mencibir dan mengepalkan tinjunya. Setan Grandmaster segera maju untuk menyanjung. Itu sudah diduga. Dengan Raja kita yang berjaga di sini, tidak peduli betapa beraninya manusia itu, dia tidak akan berani datang dan mengadili kematian. Sayang sekali manusia itu terlalu pengecut. Kami kehilangan kesempatan untuk menangkapnya. Sanjungannya membuat Silver Wimking merasa sangat nyaman. Laporan. Tiba-tiba, setan kecil menyerbu masuk dari luar, berkeringat banyak. Apa? Tiba-tiba, semua monster di istana menjadi tegang. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Bicaralah, apa yang terjadi? Raja Wimperak menatap ke arah Yao kecil. Setan-setan lain melebarkan mata mereka, sepertinya mereka ingin melahap seseorang. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Yao sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Dia hampir terjatuh ke tanah, namun dia menahan rasa takut di dalam hatinya dan berkata, baru saja di gerbang kota, kami juga menemukan secarik kertas, jadi kami datang untuk melaporkannya. Gerbang kota. Banyak setan yang terkejut. Mereka tiba-tiba tersadar, seolah-olah mereka teringat sesuatu. Semua ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Catatan, apa yang tertulis di situ? Raja Perak Wim segera bertanya. Setan kecil itu menggigil dan berkata, ia berkata, terima kasih, Raja Naga Banjir Perak, atas pemberianmu. Gunung-gunung tidak akan berubah, dan sungai-sungai akan mengalir selamanya. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Apa? Mendengar kata-kata itu, semua monster terkejut. Bukankah ini berarti pencuri manusia telah mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan kota Naga Perak dan melarikan diri. Kami telah ditipu. Kami telah ditipu. Salah satu iblis tingkat Grandmaster berteriak, pencuri manusia yang tidak tahu malu itu sebenarnya tidak ingin mencuri harta raja. Dia ingin memanfaatkan kejadian ini untuk memobilisasi raja dan tentara, mengumpulkan sebagian besar dari mereka di istana. Dengan cara ini, akan ada lebih sedikit penjaga di gerbang kota. Pada saat itu, manusia pencuri yang tidak tahu malu itu secara alami akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dan meninggalkan kota Silverwim. Kami telah ditipu. Silverwim King sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera mengerti apa yang terjadi. Apa yang disebut pencurian di tengah malam hanyalah tipu muslihat, sebuah provokasi. Manusia tak tahu malu itu sengaja memprovokasi raja Wim Perak, membuat mereka berpikir bahwa manusia pencuri pasti akan datang ke istana untuk mencuri. Maka, mereka mengirimkan tentara untuk menjaga istana. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah siasat untuk memancing harimau agar menjauh dari gunung. Mereka tidak menyadari bahwa mereka semua telah ditipu. Tak tahu malu. Manusia tak tahu malu. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dia tidak bisa dipercaya. Dia bilang dia ada di sini untuk mencuri, tapi sekarang dia menarik kembali kata-katanya. Dia pandai menarik celananya dan pergi. Sangat tercelah. Semua manusia tidak tahu malu, tercelah, dan rendah hati. Kata-kata mereka bahkan tidak bisa dipercaya. Itu lebih buruk dari kentut. Daripada memercayai kata-kata manusia, lebih baik kamu memercayai segudang omong kosong. Kami juga bodoh. Kami sebenarnya menunggu di sini selama tiga jam seperti orang bodoh. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin manusia kecil berani melakukan hal seperti itu? Dia terlalu tidak tahu malu. Wajah iblis lainnya berubah menjadi hijau. Mereka juga mengerti bahwa mereka dibodohi oleh manusia. Di permukaan, mereka ada di sini untuk mencuri, namun nyatanya, mereka ingin melarikan diri. Namun, mereka tidak menyadarinya dan membiarkan manusia pencuri itu melarikan diri. Manusia tercelah, aku tidak akan memaafkannya. Raja Perakwim sangat marah. Wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar. Ia sebenarnya ditipu oleh manusia dan menunggu di istana selama tiga jam tanpa hasil. Harus diketahui bahwa kekasihnya pun tidak akan membuatnya menunggu terlalu lama. Namun, manusia pencuri ini yang melakukannya, menyebabkannya menderita penghinaan seperti itu. Jika tidak membunuh manusia itu, prestisinya sebagai raja akan hancur totu. Dia pasti tidak bisa kabur jauh. Kejar dia. Segera kejar dia dan bunuh pencuri manusia itu. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia kabur. Kemarahan Silverwim King mencapai puncaknya. Ia meraung, menyebabkan kekosongan bergetar. Seolah-olah seluruh istana terpecah. Seluruh kota Silverwim bergetar. Setan yang tak terhitung jumlahnya dapat mendengar auman Raja Wim Perak. Beberapa iblis dapat merasakan kemarahan Raja Wim Perak. Mereka ingat itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Saat itu, Raja Wim Perak ingin membantai kerajaan iblis untuk membunuh seorang pengkhianat. Saat itu, puluhan juta setan mati. Mayat ada di mana-mana. Sow-sow-sow. Setan terbang keluar istana dengan hirup pikuk. Awan gelap besar menutupi langit. Bersama dengan Silverwim King, rasanya seperti satu juta tentara telah meninggalkan negara itu. Mereka menyerang kota Silverwim. Bang! Gerbang kota Silverwim dibuka. Para prajurit iblis pindah. Semuanya mengenakan baju besi dan memegang tombak. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam formasi yang teratur, mereka bergegas keluar dari kota Silverwim. Saat ini, seluruh danau bulan dingin berguncang. Setan yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di bawah air menggigil. Mereka mengira perang akan segera pecah. Semuanya bersembunyi dan memperlihatkan ekspresi teror. 527. Danau bulan dingin, airnya ribuan mil. Pada saat ini, di bawah komando Raja Wimperak, seluruh area dipenuhi oleh sejumlah besar iblis. Mereka dengan panik mencari ke segala arah, mencari di setiap sudut sepanjang jalan. Mereka tidak akan melepaskan petunjuk apapun, seperti anjing pemburu. Dapat dikatakan bahwa semua iblis di sekitar danau bulan dingin dimobilisasi dengan tujuan menemukan pencuri manusia dan membunuh manusia yang berani menantang martabat Raja Iblis. Namun, setelah mencari sepanjang malam, tidak ada yang ditemukan. Setan yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala mereka dengan sedih. Mereka tidak tahu di mana manusia terkutuk itu bersembunyi. Tiba-tiba, iblis setingkat Grandmaster berteriak, kami telah ditipu. Baginda, kami telah ditipu lagi. Apa, ditipu lagi? Banyak wajah iblis yang berubah menjadi hijau. Mereka alergi terhadap istilah ini karena sudah menjadi hal yang tabu. Seolah-olah wajah mereka ditampar setiap kali mendengarnya. Bagaimana kita bisa ditipu lagi? Setan bertanya dengan bingung. Silver Wim King mengepalkan tinjunya dan menoleh. Sebelumnya, gerbang kota Naga Perak tertutup rapat dan formasi pembatas seluruh kota diaktifkan. Jika seseorang pergi, mustahil baginya untuk pergi tanpa memberi tahu siapapun. Juga tidak mungkin baginya untuk pergi tanpa suara. Iblis tingkat Grandmaster mengatupkan giginya dan berkata, alasan mengapa manusia itu meninggalkan catatan di gerbang kota adalah untuk menipu kita. Dia ingin kita berpikir bahwa dia telah meninggalkan kota Silver Wim sejak lama. Faktanya, manusia itu tidak pernah pergi. Dia masih bersembunyi di sudut kota Silver Wim. Tapi sekarang kami sudah marah, kami bahkan tidak berpikir sebelum bergegas keluar dan membuka gerbang kota. Pada akhirnya, manusia yang tidak tahu malu itu mengambil kesempatan untuk pergi secara diam-diam. Jika kita tidak bertindak gegabuh dan tidak membuka gerbang kota, dia tidak akan bisa meninggalkan kota Silver Wim meskipun dia memiliki sayap. Dia akan tetap terjebak di kota seperti kura-kura di dalam toples. Dia dengan cermat menganalisis seluk-beluk masalah ini. Apa-apaan ini? Ketika iblis mendengar ini, separuh wajah mereka yang tersisa berubah menjadi hijau. Mereka mengerti bahwa selama ini mereka telah dibodohi oleh manusia yang tidak tahu malu itu. Setiap langkah berada dalam perencanaannya yang cermat. Jika mereka tidak bertindak gegabuh dan mengerahkan pasukan untuk membuka gerbang kota, pencuri manusia itu pasti tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Masalahnya adalah, bagaimana mungkin mereka tidak bersikap impulsif. Pertama-tama, ketika mereka melihat pesan provokatif, secara terang-terangan disebutkan bahwa mereka datang ke istana untuk mencuri sesuatu. Jelas sekali tidak ada setan di mata mereka. Hal ini membuat setan-setan ini sangat marah. Setelah itu, mereka ditinggalkan sendirian di istana oleh manusia tak tahu malu itu. Selama tiga jam, bayangan dirinya pun tidak terlihat. Paru-paru setiap iblis akan meledak karena amarah. Mereka tidak sabar dan hanya ingin menyingkirkan manusia itu. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa manusia telah melarikan diri, mereka telah diejek tiga kali dan dibuat marah tiga kali. Mereka sudah lama kehilangan rasionalitasnya dan tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apakah ini benar atau tidak. Mereka hanya ingin menangkap manusia pencuri itu dan tidak membiarkannya melarikan diri. Namun, poin ini pun telah diperhitungkan oleh manusia itu. Dia telah menggunakan kemarahan mereka untuk menciptakan peluang untuk melarikan diri. Ini hanyalah rencana yang cermat. Wajah mereka ditampar berkali-kali hingga tidak bisa merasakannya lagi. Mereka hampir merasakan kenikmatan. Jika kamu begitu pintar, kenapa kamu tidak memikirkannya sebelumnya? Kenapa kamu baru memikirkannya sekarang? Silver Wimking sangat marah ketika dia menatap bawahannya. Baru saja, orang inilah yang mengatakan bahwa pencuri manusia telah melarikan diri. Itulah sebabnya ia dengan tergesa-gesa memimpin pasukan besar untuk mengejarnya, berharap dapat menangkap pencuri manusia dan mencabik-cabiknya. Tapi sekarang, bajingan ini justru mengatakan bahwa dia telah ditipu lagi. Ia telah jatuh ke dalam skema manusia pengkhianat dan ditampar wajahnya lagi. Bagaimana ia bisa menerima hal konyol seperti itu? Baginda, saya hanya tahu bagaimana berspekulasi setelah kejadiannya. Agak sulit bagi saya untuk memikirkan hal ini sebelumnya. Setan Grandmaster tampak malu. F. Chuck, apa gunanya hanya mengetahui bagaimana menjadi bijak setelah kejadian? Semuanya telah terjadi dan pencuri manusia itu telah melarikan diri. Apa gunanya berspekulasi di sini? Apakah itu hanya untuk mengetahui bagaimana mereka telah ditipu? Kamu tidak memikirkan hal ini? Tahukah Anda bahwa karena apa yang disebut spekulasi Anda inilah jutaan pasukan kita harus bekerja sangat keras dan bahkan membiarkan manusia pencuri itu melarikan diri? Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak memikirkan hal ini dengan jelas. Kalau begitu, kenapa aku butuh lembaga ting-teng sepertimu? Yang bisa kamu lakukan hanyalah makan. Raja Wimperak sangat marah hingga dia hampir mati. Dengan keras, dia menamparkan Iblis Grandmaster dan mengirimnya terbang. Beberapa giginya tanggal dan darah mengalir keluar. Dia meraung, bawa dia pergi. Segera bawa orang tak berguna ini pergi dan kunci dia di penjara selama seratus tahun. Tidak, tidak, tidak. Ampuni aku, Baginda, ampuni aku. Iblis Grandmaster sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi Iblis lainnya segera datang dan menyeretnya pergi. Setan-setan lain memandang rendah apa yang disebut wadah pemikir ini. Dia benar-benar tidak berguna. Jika mereka tidak mengetahui bahwa dia setia kepada Raja Wimperak, mereka mungkin akan berpikir bahwa dia adalah kaki tangan pencuri manusia dan mata-mata yang dikirim oleh manusia. Berikan pesananku. Raja Perak Wimraung, segera cari di sekitar 10 ribu mil. Jangan lepaskan jejak manusia apapun. Selama ada petunjuk, kamu akan diberi imbalan yang mahal. Raja ini tidak percaya bahwa manusia itu begitu kuat sehingga dia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Selama kita menemukan petunjuk dan mengetahui identitas manusia tersebut, bahkan jika dia melarikan diri kembali ke kerajaan manusia, Raja ini akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Suaranya bergema sejauh seribu mil dan dikirim ke telinga setiap Iblis di Danau Bulan Dingin. Itu hampir nyata. Demoniki memenuhi langit dan savage forest bergetar. Baik, Baginda. Setan yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan marah dan terbang ke segala arah. Mereka tidak hanya mencari di danau, mereka bahkan mencari di hutan liar. Saat ini, di dasar Danau Bulan Dingin, bebatuan besar bertumpuk. Di antaranya ada sebuah batu kecil unik yang tersembunyi di dalam pasir. Sama sekali tidak menarik perhatian. Bahkan Raja Iblis tidak dapat merasakan bahwa ini bukanlah batu melainkan cincin interspatial. Pada saat ini, Siaping bersembunyi di cincin interspatial ini, menghindari pencarian banyak setan. Karena itu, tidak peduli bagaimana monster mencari, mereka tidak dapat menemukan keberadaannya. Melakukan hal itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Haha, kelompok Iblis itu sangat marah. Siaping bangga pada dirinya sendiri. Hanya dengan sedikit trik, dia melarikan diri dari Silverwim City. Seperti dugaan Iblis Grandmaster, ini semua adalah serangkaian skema. Ketika pasukan Iblis meninggalkan kota Silverwim, dia diam-diam mengikuti mereka keluar. Begitu dia keluar, dia akan menjadi seperti seekor naga yang kembali ke laut. Tidak akan ada lagi pengekangan. 528. Bip Gelombang-Gelombang Saat ini, sistem berkata, selamat kepada Tuan Rumah karena telah membuat marah Raja Monster. Kali ini, Anda telah memperoleh total 15 juta poin kebencian. 15 juta poin kebencian Siaping menyentuh dagunya, selain apa yang dia peroleh sebelumnya, dia kini memiliki total 30 juta poin kebencian. Jumlah yang begitu besar sungguh menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari Monster King, jumlah poin kebencian yang diperoleh sungguh tidak terbayangkan. Jika Raja Jiao Perak mengetahui identitas aslinya, diperkirakan poin kebencian akan semakin meningkat. Namun, jika identitas aslinya terungkap, itu akan menimbulkan masalah besar. Bagaimanapun juga, kemarahan Raja Monster bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung sekarang. Sayang sekali rumah harta karun rahasia memiliki formasi yang terbatas. Jika tidak, jika saya kembali sekarang, saya pasti akan menghasilkan banyak uang. Xia Ping sedikit menyesal, memikirkan rumah harta karun rahasia yang dia temui sebelumnya. Namun, formasi terbatas dari rumah harta karun rahasia itu sangat kejam. Diperkirakan meskipun seorang Grandmaster datang, dia tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Selain itu, formasi terbatas ini juga memiliki fungsi alarm. Jika Raja Jiao Perak kembali tepat waktu, maka dia akan benar-benar seperti kura-kura di dalam toples. Bahkan dia tidak bisa menggunakan trik tadi untuk melarikan diri dari kota Silver Jiao. Meskipun dia suka mendapatkan harta, dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun, ada banyak harta karun di dunia ini. Ketika dia lebih kuat, belum terlambat untuk mendapatkannya. Tidak perlu memukul batu dengan telur sekarang. Namun, aku masih punya hadiah besar untuk monster-monster ini. Kuharap mereka bisa menangkap pembunuh sebenarnya, sehingga aku bisa mengalihkan masalah. Xia Ping menyentuh dagunya dengan ekspresi berbahaya. Saat ini, di istana kota Silver Jiao, Raja Perak Jiao duduk di singgah sana dengan wajah penuh amarah. Monster lainnya berdiri di bawah, semuanya menundukkan kepala, tidak berani mengatakan apapun karena takut marah. Seluruh istana dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan, sangat tegang. Laporan Tiba-tiba, seorang tentara monster menyerbu masuk dari luar dan berteriak, Yang mulia, kami menemukan beberapa petunjuk di sudut taman istana dan sekarang kami di sini untuk melaporkan. Apa? Banyak iblis yang tergerak saat mereka menatap prajurit iblis itu. Berbicara, teriak Raja Perak Jiao. Prajurit iblis itu buru-buru berkata, Kami baru saja mencari di seluruh istana dan menemukan tanda yang ditinggalkan oleh pencuri manusia itu di sudut taman istana. Ia segera mengeluarkan token hitam dari tubuhnya. Di atasnya tertulis kata, Zou, dan di sampingnya tertulis, Bin, dengan kata yang lebih kecil. Jika Zou Bin masih hidup, dia pasti akan sangat terkejut, karena ini jelas merupakan tanda keluarga Zou padanya. Ini khusus dikeluarkan oleh keluarga Zou kepada setiap keturunan langsung keluarga Zou. Dengan token ini, seseorang dapat masuk dan keluar dari berbagai area terlarang klan Zou. Seseorang bahkan dapat menggunakan token ini untuk mengirimkan segala macam sinyal bahaya. Bisa dikatakan itu adalah tanda yang sangat penting dari klan Zou. Setelah Zou Bin dan yang lainnya terbunuh, token ini jatuh ke tangan siaping. Apa ini? Raja Perakwim mengerutkan kening. Dia melihat iblis berambut putih di sampingnya. Setan ini adalah kepala intelijen di sampingnya. Dia bertanggung jawab atas intelijen eksternal dan internal. Iblis berambut putih itu segera maju dan mengambil token itu. Dia mempelajarinya dengan cermat ketika segala macam informasi terlintas di benaknya. Hanya dalam beberapa detik, dia sampai pada suatu kesimpulan. Yang mulia, jika saya tidak salah, ini adalah tanda identitas dari keturunan langsung klan Zou, keluarga manusia yang berdaulat. Iblis berambut putih berkata dengan suara yang dalam, dan token ini milik salah satu anggota inti mereka, Zou Bin. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai puncak Grandmaster dan hanya selangkah lagi untuk maju ke alam raja. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Keluarga berdaulat, Grandmaster Zou Bin. Kata-kata ini mengejutkan semua monster yang hadir. Mereka saling memandang dan segera memahami pikiran masing-masing. Grandmaster manusia Zou Bin ini jelas merupakan pelaku di balik pencurian perbendaharaan. Benar, pencuri yang mencuri harta yang mulia pastilah Grandmaster Zou Bin ini. Setan segera melompat keluar dan bersumpah bahwa Zou Bin adalah pelakunya. Itu tidak mungkin. Meskipun token itu tertinggal di istana, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan seseorang menjebaknya. Mengjebak pantatku. Kita tahu orang seperti apa Zou Bin itu. Dia seorang Grandmaster, hanya seorang penguasa yang dapat membunuh seorang Grandmaster. Bahkan jika itu adalah Grandmaster dengan level yang sama, setidaknya dibutuhkan 5 atau 6 dari mereka untuk membunuhnya. Memang, dikatakan bahwa token ini adalah kenang-kenangan setiap anggota keluarga Zou. Mereka tidak pernah diizinkan meninggalkan sisinya. Tidak mungkin seseorang membunuh Grandmaster Zou Bin, mengambil kenang-kenangannya, dan menjebaknya. Itu benar. Benar, baru-baru ini, aku belum pernah mendengar ada Raja Monster yang membunuh seorang Grandmaster. Hasilnya jelas. Grandmaster Zou Bin ini pasti meninggalkan petunjuk karena dia ceroboh. Dia mungkin tidak menyangka akan mengungkapkan kelemahan sebesar itu. Jika dia bukan seorang Grandmaster, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk memasuki kota naga perak kita tanpa jejak? Benar, seperti kata pepatah. Jaring surga menggerogoti perlahan tetapi tidak pernah lepas. Surga memiliki mata dan membiarkan manusia pencuri ini menunjukkan warna aslinya. Banyak monster berseru. Mereka percaya bahwa pencuri manusia ini pastilah Grandmaster Zou Bin karena tidak ada manusia di seluruh kota naga perak. Bagaimana mungkin token itu muncul secara kebetulan di istana? Apalagi pelakunya cukup kuat untuk melakukan hal seperti itu. Bagaimana menurutmu? Raja Naga Perak menatap orang kepercayaannya, monster berambut putih. Monster berambut putih itu mencibir, yang mulia, pencuri kecil itu pastilah Zou Bin itu. Bahkan jika dia bukan Zou Bin, dia pasti memiliki hubungan dekat dengannya. Jika tidak, token ini tidak akan muncul di sini begitu saja. Mengambil langkah mundur, bahkan jika dia bukan Zou Bin, dengan bukti ini, kita dapat menyelesaikan masalah dengan manusia klan Zou. Kita dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk menuntut kompensasi. Banyak monster yang mengerti maksud monster berambut putih itu. Lalu bagaimana jika buktinya palsu? Lalu bagaimana jika manusia Zou Bin bukanlah pelakunya? Dengan bukti di tangan, dia harus menjadi pelakunya meskipun sebenarnya bukan. Kalau tidak, dengan kota Naga Perak menderita kerugian besar, jika mereka tidak menemukan pengisap untuk memberi kompensasi, kota Naga Perak pasti akan menderita selama 10 tahun. Tidak peduli apapun yang terjadi, Grandmaster Zou Bin pasti bersalah. Dia pasti pelakunya. Itu benar. Dengan sebuah pukulan, Raja Naga Perak menamparkan singgah sananya dan berdiri. Dia berteriak, pencuri manusia itu pasti Zou Bin. Segera berikan ultimatum dan protes kepada manusia tersebut dan minta kompensasi. Jika tidak, kami akan bertarung habis-habisan dengannya. Saya ingin melihat apa yang Raja Sang Zou katakan. Dia berani menindas saya dan ingin merampok saya untuk menjadi kaya. Jika saya tidak membunuh manusia-manusia itu, saya tidak akan sanggup menerima kebohongan ini. Turun. Dia meraung terus-menerus, menyebabkan seluruh istana bergetar. Ya, Rajaku. 529. Segera, sebuah berita menyebabkan keributan besar di dunia manusia. Raja Ular Perak memerintahkan Raja Sang Zou untuk mengkompensasi kerugian besar kota Ular Perak dan menyerahkan pembunuhnya, Grandmaster Zou Bin. Jika tidak, mereka akan mengirimkan jutaan pasukan untuk membantai kota-kota klan Zou, membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet dan menjadi peringatan bagi orang lain. Ultimatum kali ini mengejutkan banyak orang. Tidak lama setelah kejadian dengan Raja Kalajengking Hitam, Raja Ular Perak kembali bergerak. Selain itu, dia berselisih dengan klan Raja Zou. Mereka seperti api dan air, tidak dapat hidup berdampingan satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Raja Ular Perak begitu marah hingga dia ingin bertarung dengan keluarga Zou? Saya mendengar bahwa keluarga Zou membuat sarang lebah kali ini. Grandmaster Zou Bin menyelinap ke kota Ular Perak dan merampok gudang harta karun mereka. Astaga, dia terlalu galak. Dia berani menyelinap ke kota Ular Perak sendirian dan berhasil. Dia bahkan mencuri gudang harta karun. Apakah dia mencoba menentang surga? Sangat disayangkan Grandmaster Zou Bin kehilangan token keluarga Zou-nya secara tidak sengaja. Raja Ular Perak mengetahui identitasnya dan sangat marah. Dia ingin menyelesaikan masalah dengan keluarga Zou. Seluruh gudang harta karun dirampok. Pantas saja dia begitu marah. Kalau itu aku, aku juga akan marah. Keluarga Zou tidak beruntung kali ini. Mereka menyinggung Raja Ular Perak. Raja Iblis ini adalah salah satu raja yang lebih kuat. Raja Kalajengking Hitam tidak bisa dibandingkan dengan itu. Aku penasaran bagaimana keluarga Zou akan menghadapi hal ini. Jika mereka benar-benar memberikan kompensasi kepada Raja Ular Perak dan bahkan bersujud untuk meminta maaf, keluarga Zou akan menjadi bahan tertawaan dunia manusia. Banyak orang membicarakan masalah ini karena terlalu mengejutkan. Belum lagi seseorang berani menyelinap ke kota Iblis, dia bahkan pergi ke Istana Raja Ular Perak dan mengambil seluruh gudang harta karun. Dia bahkan lolos dengan mudah. Ini sungguh mengejutkan. Bahkan seorang raja pun mungkin tidak bisa melakukan ini. Berita ini pun langsung menjadi headline seluruh internet. Baik itu di perangkat lunak komunikasi utama, forum besar, atau tiba besar, itu telah menjadi topik diskusi hangat dan menduduki peringkat pertama dalam peringkat pencarian. Banyak orang yang mengkhawatirkan hal ini. Adapun keluarga Zou, mereka semua berada dalam kebingungan. Di aula pertemuan, para tetua inti klan Zou yang tak terhitung jumlahnya bergegas kembali dari berbagai tempat. Bahkan nenek moyang klan Zou, Zou Tiangang, yang juga dikenal sebagai Raja Sang Zou, juga hadir. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi muram di wajah mereka, karena ini bukan hal biasa. Jika ditangani dengan sembarangan, seluruh klan Zou akan menghadapi kehancuran. Sial, apa yang terjadi? Raja Sang Zou, Zou Tiangang, berteriak, mengapa Zou Bin melakukan hal seperti itu. Dia sebenarnya dengan bodohnya pergi ke kota Naga Banjir Perak dan mencuri perbendaharaan Raja Naga Banjir Perak. Dia bahkan dengan sembarangan meninggalkan tokennya. Bahkan jika dia ingin mati, dia sebaiknya tidak melibatkan klan Zou kita. Dia sangat marah. Awalnya, dia masih berkultivasi secara tertutup, tetapi dia khawatir dengan masalah ini. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain keluar dari budidaya tertutup untuk menangani masalah ini. Zou Bin, kamu di mana sekarang? Saya ingin melihat apa yang ada di kepalanya. Wajah Zou Tiangang muram saat dia melirik para tetua keluarga Zou. Kepala Keluarga Seorang tetua keluarga Zou berdiri dan berkata, kami telah mencoba menghubungi Zou Bin dengan komunikator kami, tetapi sejauh ini, kami belum menerima kabar apapun darinya. Seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi. Kami bahkan telah menghubungi beberapa elit yang dia bawa dari klan Zou, tetapi kami belum menerima kabar apapun dari mereka. Kami tidak dapat menemukan mereka tidak peduli seberapa keras kami berusaha. Oleh karena itu, kami curiga mereka telah dibunuh. Dia mengepalkan tangannya dengan tatapan membunuh. Mendengar ini, murid Zou Tiangang menyusut, Maksudmu, seseorang membunuh Zou Bin dan yang lainnya, mendapatkan token mereka, lalu menyelinap ke kota naga banjir perak dan dengan sengaja meninggalkan petunjuk ini untuk menjebak klan Zou kita. Dia segera mengerti arti kata-kata orang tua itu. Benar, itu penjelasan yang paling mungkin. Tetua klan Zou berkata dengan suara yang dalam, saya tahu kemampuan Zou Bin. Meskipun dia adalah seorang ahli di puncak alam Grandmaster, mustahil baginya untuk menyelinap ke kota naga banjir perak tanpa ada yang menyadarinya. Dia bahkan mencuri perbendaharaan raja naga banjir perak dan dibiarkan tanpa cedera. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ini pasti dilakukan oleh orang lain. Tetapi untuk mengalihkan masalah ke orang lain, dia menjebak klan Zou kita. Dia mengutarakan pikirannya. Yang lain juga mengangguk, menyetujui gagasan ini. Siapa ini? Dia tidak hanya membunuh Grandmaster klan Zou kita, tapi dia juga ingin menjebak kita. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Jika aku menangkapnya, aku akan segera membunuhnya. Seluruh klannya akan dimusnahkan. Zou Tiangang mengatupkan giginya. Dia merasa sangat kesal dan niat membunuhnya mendidih. Aku tidak yakin, klan Zou kita punya banyak musuh. Mereka semua punya motif membunuh seperti ini. Tetua klan Zou berkata dengan suara yang dalam, ditambah lagi, kita tidak dapat menyangkal bahwa ini mungkin adalah permainan yang diarahkan sendiri oleh Raja Naga Banjir Perak. Mereka mungkin sengaja membunuh Zou Bin dan yang lainnya, tetapi untuk menghindari tanggung jawab, mereka mengklaim bahwa perbendaharaan mereka telah dirampok. Faktanya, hal itu tidak terjadi sama sekali. Semuanya dibuat-buat, dan bahkan menuduh pihak yang bersalah. Pertama, banyak tetua klan Zou setuju. Ini bukanlah hal yang mustahil. Raja Naga Banjir Perak membunuh Grandmaster klan Zou. Dia takut hal itu akan menyebabkan perang antara klan manusia dan klan monster, dan dia akan disalahkan oleh Gunung Seribu Monster. Oleh karena itu, Raja Naga Banjir Perak ikut serta. Dia berbohong bahwa hartanya dicuri oleh manusia dan menyalahkan klan Zou. Dia bahkan memanfaatkan kesempatan itu untuk memeras kompensasi. Ini adalah trik yang membunuh banyak burung dengan satu batu. Bagaimanapun, itu adalah kota Naga Banjir Perak, wilayah Raja Naga Banjir Perak. Ditambah lagi, itu adalah kota bawah laut. Memasuki kota Naga Banjir Perak tanpa ada yang menyadarinya, mencuri segalanya dari perbendaharaan Raja Naga Banjir Perak, dan bahkan melarikan diri dengan tenang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang Grandmaster normal. Bahkan Raja pun mungkin tidak bisa melakukannya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka merasa ada banyak hal yang mencurigakan dalam kejadian ini. Beberapa hal sulit untuk dibenarkan dan tidak dapat dijelaskan. Pokoknya, pergi dan selidiki. Zou Tiangang berteriak, Pertama, cari tahu bagaimana Zou Bin dan yang lainnya meninggal. Siapa yang membunuh mereka? Siapa yang membunuh mereka? Siapa pembunuhnya? Anda harus menyelidikinya secara menyeluruh untuk saya. Pada saat yang sama, konfirmasikan padaku apakah ini adalah permainan yang diarahkan sendiri oleh Raja Naga Banjir Perak. Apakah dia mencoba memeras klan Zou kita? Jika Raja Naga Banjir Perak berpikir bahwa aku, Zou Tiangang, akan sangat takut hingga kakiku menjadi jeli, dan aku akan memberitahunya bahwa dia terlalu banyak berpikir. Klan Zou tidak akan dipermalukan. Wajahnya garang, dan suaranya seperti guntur. Ia, pemimpin klan. Sekelompok tetua klan Zou berteriak. Wajah mereka serius. Tak satupun dari mereka akan santai, karena ini adalah masalah hidup dan mati bagi klan Zou. Jika mereka tidak berhati-hati, klan Zou mereka akan musnah. Ini jelas bukan masalah kecil. Tentu saja, jangan memulai perang jika kamu bisa menghindarinya. Zou Tiangang berkata dengan suara rendah, perang adalah pilihan terakhir. Yang terbaik adalah bernegosiasi dengan Raja Naga Banjir Perak dan menyelesaikan ini dengan damai. 530. Oleh karena itu, keluarga Zou segera membuat pernyataan. Mereka percaya bahwa Raja Ular Perak pasti mempunyai kesalahpahaman yang besar. Kejadian ini tidak dilakukan oleh keluarga Zou. Seseorang pasti telah menjebaknya. Mereka berharap Raja Ular Perak cukup bijaksana untuk menemukan pelaku sebenarnya. Keluarga Zou juga bersedia membantu menyelesaikan konflik kedua pihak dan membangun masyarakat yang harmonis bersama. Keluarga Zou sangat tulus. Mereka berharap bisa menemukan saluran untuk berkomunikasi dengan Raja Ular Perak secara damai. Mereka tidak ingin kejadian ini menghancurkan persatuan besar antara manusia dan monster. Seperti yang diharapkan dari keluarga Raja. Metode mereka memang brilian. Xia Ping juga melihat berita ini di internet. Dia percaya bahwa jika ini terus berlanjut, Raja Ular Perak dan keluarga Zou mungkin akan berdamai satu sama lain di bawah campur tangan petinggi ras manusia dan ras monster. Mereka bahkan mungkin bekerja sama untuk menemukan pelakunya. Ia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi karena akan merugikan dirinya. Oleh karena itu, Xia Ping segera memposting secara anonim di internet untuk mengobarkan kekacauan ini. Judul postingannya adalah, Hati-hati. Rencana Raja Ular Perak adalah memeras keluarga Zou. Dalam postingan tersebut, dia menjelaskan penjelasannya dan membantah setiap poinnya. Dia percaya bahwa Raja Wim Perak jelas-jelas mencoba memeras klan Zou. Dia ingin menipu klan Zou dengan beberapa bukti tidak berdasar dan memiliki niat jahat. Jika Raja Ular Perak benar-benar sukses dan setiap Raja Monster melakukan hal yang sama di masa depan, bukankah cukup bagi manusia untuk memberi kompensasi kepada Raja Monster dengan seluruh kekayaannya? Segera, banyak orang melihat postingan ini. Benar, saudaraku, kata-katamu telah mencerahkan kami. Seseorang segera menyadari, Raja Ular Perak mempunyai keputusan akhir atas segalanya sekarang. Orang luar seperti kita tidak tahu apa yang sebenarnya. Jika Raja Ular Perak benar-benar memalsukan buktinya, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Banyak orang mengangguk setuju. Bukan begitu. Siaping menjawab dengan cepat, tempat seperti apa kota Ular Perak itu. Itu adalah kota di dasar Danau Bulan Dingin. Kedalamannya setidaknya beberapa ratus meter. Manusia biasa tidak bisa memasukinya. Lagipula, kota Ular Perak adalah sarang Raja Ular Perak. Ada banyak penjaga dan batasan di dalamnya. Bahkan Raja Monster yang hebat mungkin tidak bisa lolos begitu saja. Kalau kita manusia, bukankah itu seperti menangkap kura-kura di dalam toples? Bagaimana dia bisa mendapatkan harta karun Raja Naga Banjir Perak di kota Naga Banjir Perak yang dijaga ketat dan melarikan diri dengan mudah? Oleh karena itu, saya dapat menyimpulkan bahwa ini jelas merupakan rencana Raja Wim Perak. Raja Wim Perak membunuh Grandmaster Clan Zou entah dari mana dan mendapatkan token tersebut. Oleh karena itu, dia mengambil kesempatan ini untuk membuat keributan dan memeras uang dari Clan Zou. Mendengar kata-kata ini, banyak orang yang semakin setuju. Mereka telah mengungkapkan isi hati mereka. Kamu benar. Kamu benar sekali. Sebelumnya, aku juga punya banyak raguan tentang masalah ini. Aku tidak menyangka kalau poster aslinya akan langsung menyuarakan pemikiran kita. Memang benar, kota ular perak dijaga ketat, dan ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya di sini. Siapa yang bisa menyelinap ke dalam perbendaharaan kota ular perak dan mencuri semua harta karunnya? Bahkan seorang raja pun mungkin tidak bisa melakukan itu. Ini pasti sebuah tindakan yang merugikan diri sendiri. Permainan yang disutradarai oleh Silver Serpent King. Raja Naga Banjir Perak yang tercela dan tidak tahu malu. Untuk memeras uang dari kita manusia, dia bahkan tidak peduli dengan wajahnya sendiri. Bagaimana dia bisa berbohong seperti itu? Betapa tercela. Dia adalah raja monster, namun dia tidak melakukannya. Aku tidak punya harga diri sama sekali. Sekelompok manusia memarahi dan mengkritik Raja Naga Banjir Perak. Mereka mengira raja monster ini tidak tahu malu dan akan melakukan apa saja demi uang. Kini, dia bahkan ingin memalsukan bukti untuk memeras uang dari manusia. Siaping menyerang saat setrika masih panas. Ia buru-buru mengarang rumor, menurut rumor yang beredar, Raja Naga Banjir Perak memiliki banyak kekayaan. Namun, sebagai raja monster, ia memiliki kelemahan. Yaitu, ia kecanduan berjudi. Sebelumnya, dia bermain mahjong dengan banyak raja monster dan kehilangan hampir seluruh kekayaannya, menyebabkan kota Naga Banjir Perak mengalami defisit. Dia bahkan tidak mampu membayar gaji penjaga untuk bulan berikutnya. Oleh karena itu, dia berpikir untuk memeras uang dari manusia dan menghasilkan banyak uang untuk menutupi defisit. Tentu saja ini hanya rumor. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ia bahkan menambahkan kalimat ini untuk menunjukkan bahwa itu hanya rumor, dan ia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jika terjadi kesalahan, dia tidak akan bertanggung jawab. Namun, para penonton tidak peduli apakah rumor tersebut benar atau tidak. Selama rumor ini bisa memuaskan rasa penasaran mereka, mereka akan menyebarkannya seolah-olah itu benar. Astaga, jadi begitu. Pantas saja Raja Naga Banjir Perak tiba-tiba melakukan hal seperti ini. Banyak orang terkejut. Mereka akhirnya mengetahui kebenaran masalah tersebut. Dia kehilangan seluruh kekayaannya dan bahkan tidak mampu membayar gaji penjaga untuk bulan berikutnya. Tentu saja dia khawatir. Tidak heran dia tiba-tiba melakukan ini. Dia mengarahkan drama ini sendiri untuk memeras uang dari keluarga Soho. Aku tidak menyangka Raja Naga Banjir Perak akan menjadi miskin. Sayang sekali. Berjudi membuatnya miskin seumur hidupnya. Paman besarku juga ditebang oleh rentenir karena berjudi. Keluarganya hancur, dan istrinya berpisah. Aku tidak menyangka bahkan Raja Monster pun akan jatuh cinta padanya. Dia. Aku tidak menyangka bahkan Raja Monster pun adalah seorang pecandu judi. Dia berjudi hingga kehilangan seluruh kekayaannya. Sepertinya perjudian adalah masalah besar yang telah mengakar kuat di tulang manusia dan monster. Sekelompok orang menghela nafas. Mereka tidak menyangka bahkan Raja Monster pun kecanduan judi. Dia seperti pecandu judi. Kini, dia berjudi hingga kehilangan seluruh kekayaannya. Dia bahkan tidak bisa menyimpan setengah dari hartanya. Dikatakan bahwa Raja Naga Banjir Perak tidak hanya kecanduan judi, tetapi juga penuh nafsu dan tidak tahu malu. Dikatakan bahwa dia menjadikan selusin wanita cantik dari ras rubah sebagai gundiknya setiap bulan. Seseorang menyebarkan desas-desus, hanya bayaran ini saja yang membuat Raja Naga Banjir Perak menghabiskan banyak uang setiap bulannya. Sekarang setelah para wanita cantik dari ras rubah mengetahui hal ini, mereka ingin meninggalkan Raja Naga Banjir Perak yang malang dan terus mencari untuk orang kaya berikutnya. Banyak rumor juga muncul di internet. Mereka membicarakan kisah malam antara keindahan ras rubah dan Raja Naga Banjir Perak. Mereka mengatakan Raja Naga Banjir Perak menghabiskan banyak uang di kasino. Para penjaga kota Naga Banjir Perak memberontak dan menuntut Raja Naga Banjir Perak membayar gaji mereka dan menghukum bos berhati hitam itu. Berita serupa terus bermunculan sili berganti. Segera, berita ini menyebar ke seluruh jaringan manusia. Seperti angin, banyak orang yang mengetahuinya. Beberapa media pemberitaan bergerak sangat cepat dan langsung menerbitkannya sebagai sebuah berita. Banyak editor bekerja lembur untuk menjadi berita utama. Ada kabar bahwa Raja Naga Banjir Perak kehilangan separuh kekayaannya karena berjudi dan kini bangkrut. Para penjaga kota Naga Banjir Perak memberontak dan bergandengan tangan untuk memprotes. Mereka duduk untuk menunjukkan bahwa Raja Naga Banjir Perak berhutang gaji setengah tahun kepada mereka. Memeras keluarga Zou dan menuntut sejumlah besar uang. Ini adalah upaya terakhir Raja Monster. Apakah ini perjuangan Raja Monster? Atau apakah itu sifat iblis yang menyimpang? Atau apakah itu jatuhnya moralitas? Hari ini, mari kita memasuki dunia batin Raja Monster. Sayang sekali, Raja Monster berakhir seperti ini. Perjudian telah menyebabkan banyak kerugian bagi para monster. Berita demi berita diterbitkan, membuat banyak orang mengetahuinya.